Kisah Bangsa Petualang Jelit 6 Ya, inilah benar Molek pun bilang. Setelah nanti bertemu dengan Ayah Angkatku, dapat kita minta bantuannya mengirim banyak orang-orangnya guna menyelidiki halnya Nona Syihih itu. Ayah Angkat kau kenal banyak orang Kang O, mungkin gak akan berhasil memperoleh nulusan. Nona itu sudah pergi selama 3 jam, kalau kita susul dia sekarang, kita tak berakal menyandaknya. Kui Chiang menghela nafas. Ya, apa boleh buat, keluhnya. Molek heran mendapatkan orang demikian memperhatikan si Nona Syihih. Sebaliknya Kui Chiang heran mengetahui Nona Syihih sangat memperhatikan keluarga Syihih, hingga dia menyangka, apakah dia mempunyai perhubungan erat dengan keluarga Syihih. Jikalau Suto Ako kenal Hiseng tu suami istri, mengapa aku tidak mendapat tahu? Mengapa aku belum pernah mendengar mereka itu menyebut-nyebutnya? Demikian Kui Chiang terbenam dalam keheranan. Sementara itu Nona Hi, Hi Leng Song, sudah melakukan perjalanannya dengan sangat cepat. Benar seperti Tiat Molek, dia hendak pergi menolongi Nyonya Su dan anaknya. Hanya dia tidak langsung menuju ke rumahnya Tai Chiang Sia Siong, orang sebawahannya An Lok San itu. Inilah sebab ia telah mendapat tahu Nyonya Su itu telah diminta Sia Siong dari An Lok San Tempo Leng Song sampai di kota Tiang An, hari sudah tengah hari. Dia lantas berdendan sebagai seorang Nona tukang penjual silat. Dia pun segera mencari dahulu rumah penginapan. Dan dia memilih pondokan yang biasa ditempati oleh orang-orang golongan Kang O, sebuah pondokan kecil, yang pasti tak akan menolaknya. Lalu malam jam 3, dia mengenakan Hi Heng I E, yaitu pakaian peranti keluar malam, yang warnanya hitam dan singsat. Secara diam-diam dia keluar dari pondoknya, untuk menuju ke rumahnya Sia Siong. Untuk itu dia telah mencari tahu terlebih dahulu. Keluarga Sia tinggal di Tiang An, rumahnya terletak tak seberapa jauh dari istananya An Lok San di dalam ilmu ringan tubuh, Leng Song memang dua lipat daripada Leng Chen. Tanpa diketahui siapa juga, dia berhasil memasuki rumahnya Sia Siong. Maka itu dengan lantas dia mendapat dengar dua orang lagi bicara, yang seorang pria, yang seorang lagi wanita. Dia lantas mengintai, hingga dia dapat melihat si pria dandan sebagai opsir, dan si wanita ialah seorang nyonya muda dengan roman sangat lesu dan kucai, sedang pakaiannya sangat sederhana. Nyonya lho, kau harus lekas berangkat kata si opsir. Aku telah membawakan kase perangkat pakaian pria. Sekarang ini Sia Chiang Kun belum pulang, silahkan kasalin pakaian. Untuk sementara ini, aku minta sukalah kau bersedia merendahkan diri menjadi orang sebawahanku, supaya dapat aku mengajak kau pergi. Tentang puterimu, kau dapat membiarkan dia duduk di dalam kereta. Kusirku dapat dipercaya, tidak nanti dia membuka rahasia. Leng Song lantas dapat menerkah siapa si nyonya muda. Itulah Loh Si Ye, atau nyonya Loh dari H.O. O. Tong, istrinya Soeet Jiye. Ia belum kenal dan belum pernah bertemu juga dengan Loh Si Ye, tetapi dari suara panggilannya si pria, ia mengetahui pasti. Mulanya ia memikir hendak membinasakan opsir itu, baru ia mau menemui Loh Si Ye, untuk memperkenalkan diri, guna memberitahukan bahwa kedatangannya itu untuk menolong, tetapi mendengar suaranya si opsir, segera ia mengubah pikirannya itu. Suaranya si opsir di luar dugaannya sekali, lah menjadi heran dan girang dengan berbareng. Katanya di dalam hati, aku tidak sangka sekali ada orang sebawahannya anloksan yang berhati begini mulia dan bernyali besar sekali. Sebenarnya aku bingung memikirkan si anak, bagaimana aku harus membawa dia menyingkir, maka dayanya opsir ini baik sekali. Baiklah, aku membiarkan dia yang menolong. Ketika itu Nyonya Su mengangkat kepalanya. Dia nampak bimbang, sinar matanya pun penuh kedukaan. Sekian lama dia berdiam, baru dia mengasih dengar suaranya. Liap Ciliangkun, aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih untuk kebaikan hati kau ini, katanya, halus. Cuma, jikalau aku mesti berangkat pergi, aku mesti berangkat bersama-sama suamiku. Dengan disebut senya itu, maka teranglah si opsir Liap Hang adanya, orang yang pernah menolongi secara diam-diam pada Tuan Kui Ciyang. Mendengar suara sinyonya, opsir itu berpikir. Su Sian Seng sekarang masih ditahanan, kata ia sesaat kemudian. Penjagaan di Markas Jenderal sangat keras, dalam waktu seperti sekarang ini, sulit untuk dia meloloskan dirinya. Maka itu baiklah Nyonya berdua menyingkir terlebih dulu, nanti aku berdaya pula untuk menolong Su Sian Seng. Loh Sie menatap Liap Hang. Tiba-tiba dia menanya. Liap Ciliangkun, aku minta sukalah kau tidak mendusai aku katanya sungguh-sungguh. Sebenarnya apakah sudah terjadi atas diri suamiku itu? Agaknya Liap Hang bersangsi. Ketika itu hari dia tiba di sini, sahutnya, ayal, mungkin disebabkan dia penasaran dan mendongkol, dia muntah darah beberapa kali. Sekarang dia lagi berobat. Tentang itu aku sudah tahu, berkata Loh Sie. Apa yang aku tanya ialah hal dia sekarang, dia sudah mati atau masih hidup? Aku dengar dari budak perempuan yang melayani aku, kemarin malam ada penyerbuan terhadap istana An Loxan orang hendak membunuhnya. Satu malam telah terbit onar itu, beberapa jiwa telah terhilang. Siapakah penyerbu itu? Bukankah dia Tuan Kui Ciliang? Apakah dia berhasil menolongi suamiku, atau apakah dia sendiri yang kena ditawan hingga dia dihukum mati bersama? Liap Ciliangkun, aku mohon kau omong terus terang, jangan kau mendusai aku. Liap Hang menggigit giginya. Tuan To Aku telah mendapat luka berat, sahutnya, walaupun dia tidak kena ditangkap, mungkin dia sukar ditolong lagi. Tentang Su Sian Seng, dia, dia, dia telah membunuh dirinya di tempat peristiwa. Maka itu, nyonya, kau mesti lekas menyingkir, sekarang juga. Tak dapat kau mengharap Tuan Tai Hiap nanti dapat datang menolongi kamu. Hi Leng Song yang lagi mengintai dan mencuri dengar pembicaraan mereka itu menduga, setelah mendapat kabar buruk itu, nyonya Su bakal menangis menggerung-gerung atau dia kaget hingga dia roboh semaput. Di luar dugaannya itu, meski benar tubuh si nyonya menggetar, dia tak jatuh tak sadarkan diri. Rupanya si nyonya sudah menduganya. Dengan menggunai kedua tangannya, Lausiai bertahan kepada meja di depannya. Dia hanya menjublak sejenak, terus dia mengasih dengar tuamnya yang perlahan tetapi berat, aku tidak mau pergi. Bukan main herannya Liap Hang, begitu pun Leng Song. Opsir itu pikir, begitu ia memberi keterangan yang benar itu, si nyonya bakal lantas berangkat, siapa tahu, nyonya Su justru menolak. Liap Hang lantas kata perlahan, si Ae Chiang Kun mengandung maksud buruk terhadap kau, Hu Jin. Kau, kau harus menjaga diri baik buik. Aku tahu, jawab Loh Sye. Aku mengucap banyak terima kasih untuk kebaikan kau ini. Tapi kepunisanku sudah tetap, tak dapat itu ilirubah pula. Kecuali Sye Song melemparkan aku, pasti aku tidak akan berlalu dari sini. Kata-kata itu bukan melainkan di luar dugaannya Liap Hang. Hi Leng Song pun tidak menyangkanya sama sekali. Makasih Nona menjadi terperanjat. Ibu memilangi aku Loh Sye berpandangan luas, kenapa sekarang dia menjadi begini keruh pikirannya ia berpikir. Mungkinkah ini disebabkan asabatnya mendapatkan goncangan yang keras sekali hingga dia menjadi tak dapat berpikir jernih lagi? Leng Song berpikir demikian, ia toh merasa aneh. Ia melihat wajahnya sewajah dari ketetapan hati, meski benar parasnya pucat. Itulah wajah yang mengandung semangat, pertanda dari suatu keputusan yang telah dipikir matang buah dari pemikiran yang jernih. Mantaplah hati si Nona tetapi sikapnya tenang. Sikap Loh Sye bukan sikap dari orang yang pikirannya kacau. Justeru itu terdengar suara tindakan kaki. Liap Hang menghela nafas. Oleh karena keputusankah sudah pasti, nah, jagalah dirimu baik-baik, Hujin, kata ia. Baru orang Sye Liap ini berlalu dari pintu samping, Sye Siong bertindak masuk. Dia lantas mengasih dengar suaranya sabar, Hujin, ingin aku bicara dengan kau, tetapi aku khawatir. Mengganggu dan membuat kaget padamu, kiranya kau belum tidur. Kau hendak bicara apa tanya Loh Sye. Apakah aku memperlakukan kau baik Sye Siong tanya. Sye Chiang Kun, kau telah melindungi kami ibu dan anak. Kata Loh Sye, kau telah tidak membiarkan kami terjatuh ke. Dalam tangannya An Loh San, untuk itu aku sangat bersyukur, sepasang alisnya Sye Siong terbangun. Dia bersenyum. Kau tahu aku bermaksud baik terhadapmu, itu bagus kata dia, tertawa. Sebenarnya, Hujin, aku sangat mengagumimu. Maka itu sekarang aku mau minta kau pandang rumah ini sebagai rumahmu sendiri, supaya kau tinggal di sini dengan hati tenang. Aku girang apabila aku dapat senantiasa berdekatan dengan kau. Sembari berkata, Opsir ini bertindak mendekati. Sebelum orang datang dekat, Loh Sye sudah berkata sungguh-sungguh, Sye Chiang Kun, aku minta sukalah kau ingat bahwa akulah istrinya seorang yang telah memperoleh gelaran dari pemerintah agung, maka itu, jikalau kau memperlakukan aku dengan aturan, dapat aku berdiam di sini, apabila sebaliknya, disinilah aku bakal menerima kematianku. Gagah sikap sinyonya, walaupun Sye Siong seorang militer berhati keras, dia gentar juga. Bagaikan seorang hamba yang menerima firman, dia lantas menghentikan tindakannya. Tetapi, dia lantas berkata sambil tertawa manis, Ah, mengapa berkata begini? Untukku, sudah suatu kehormatan yang besar sekali yang Hujinsu ditinggal di sini. Mana berani aku memperlakukan kau kurang hormat? Lengsong melihat orang sukar sekali mengeluarkan kata-kata umpakannya itu hingga ia tertawa dalam hatinya. Loh Sye lantas menanya, Kamu tidak mengijankan aku bertemu dengan suamiku, apakah maksudnya? Oh, kiranya Hujins selalu memikirkan suami Hujins kata Sye Siong. Iantas Hujins tak dapat tidur sampai jauh malam begini. Aku khawatir Hujins tak berakal bertemu pula dengan suami Hujins itu. Kenapa begitu Sinyonya tanya, menegaskan. Apakah, apakah telah terjadi sesuatu atas diri suamiku itu? Lengsong tahu lho Sye sengaja menanyakan apa yang dia tahu. Ia tak dapat menerka maksud orang. Sye Siong lantas memperlihatkan Roman sangat berduka. Ketika ia menyahuti, ia berkata dengan perlahan, Sebenarnya warta ini tak tega aku memberitahukannya kepada kau, Hujins. Setelah aku berpikir berulang-ulang, aku anggap lebih baik aku memberitahukan juga. Ini bukanlah suatu berita yang baik. Akan tetapi mengingat Hujins seorang yang cerdas, aku percaya, berita ini yang pahit geletir. Setelah aku sampaikan, akhirnya bakal berbalik menjadi manis. Sebenarnya warta apakah itu lho Sye mendesak? Tak beruntung suamimu, Hujins, dia telah meninggal dunia, sahut Sye Siong. Suamimu itu tak sudi menurut kepada Taiswe, sudah begitu tadi malam dia berkongkol dengan orang jahat, yang datang menyerbu istana, selama satu pertempuran kacau, suamimu terkena goloknya salah seorang busu dari Taiswe. Sebegitu jauh lho Sye mencegah air matanya, akan tetapi sekarang ini ia tak sanggup menahannya terlebih jauh, ia lantas menangis terseduh-seduh. Sye Siong mengawasi. Ia melihat dalam tangisnya itu sinyonya semakin ayu dan manis, ia menjadi merasa kasihan. Maka ia kata perlahan untuk memujuki, Hujins, orang yang telah menutup matah, tak dapat hidup kembali, Karena itu, selagi kau baru bersalin, baiklah kau jaga dirimu baik-baik. Tentang penghidupanmu yang bakal datang, jangan kau buat khawatir, semuanya ada aku yang nanti urus dan jamin. Bahkan jikalau kau setuju, aku ingin kau menjadi penulis pribadiku, untuk kau sekalian mendidik dan memberi pelajaran kepada anak-anakku. Tentang kematian suamimu, itu memang benar hal yang menyedihkan, tetapi orang sudah meninggal dunia, apa bisa dibilang lagi? Sebaliknya dengan begitu beres sudah urusan dia, urusannya itu tak bakal merembit-rembit pula kepada kau. Hujins, legakanlah hatimu, kau anggaplah tempatku ini sebagai tempat kau menempatkan dirimu untuk selama-lamanya. Loh Sye mengangkat kepalanya, ia terisak. Ciyang Kun, kau baik sekali, kata ia. Tentang tawaranmu untuk aku bekerja padamu, baik belakangan saja kita bicarakan perlahan-lahan. Sekarang ini aku sebatang kara, kalau suka aku mohon Ciyang Kun membantui aku mengurus jenazahnya suamiku sampai dengan penguburannya. Inilah mudah sahut Sye Siong cepat. Memang aku telah mohon izinnya Antaiswe untuk mengurusnya. Sekarang ini jenazah suami Hujins telah berada di luar gedung, tinggal menantikan Hujins memilih hari untuk menguburnya. Loh Sye mengangguk. Ia kata pula, sekarang masih ada suatu permintaanku yang kurang pantas. Kami menjadi suami istri, karena itu sudah selayaknya aku berkabung untuk suamiku, tetapi aku di sini tidak mempunyai rumah tangga, karena itu tak tahu apakah Ciyang Kun sudi memberi perkenan buat aku mengatur meja abu suamiku di sini serta untuk penghabisan kalinya aku menemui suamiku itu. Itulah permintaan yang tak selayaknya. Adalah anggapan apes atau pantangan menempatkan jenazah bukan sanak bukan kandung di rumah sendiri, tetapi Sye Siong ingin mengambil hatinya si nyonya cantik, dengan lantas ia memberikan persetujuannya. Kata ia lantas, Hujins puteri dari sebuah keluarga terhormat dan juga menjadi nyonya yang memperoleh gelaran dari pemerintah agung, Dari siang-siang aku telah menduga Hujins bakal melakukan perkabungan untuk suamimu, dari itu tanpa menanti perintahmu, aku sudah mengaturnya semua. Mana orang? Benarlah, dengan cepat sekali muncul pelbagai hamba yang membawa datang segala macam keperluan alat sembahyang, seperti Sin Cie, Hiolo, Cek Tai, Lilin dan Hiyo serta Gin Choa, disusul dengan peti jenazah. Semua itu sudah lantas diatur rapi di dalam sebuah ruang di dalam gedung itu. Sedang dua orang budak perempuan membawakan pakaian berkabung. Habis menyalin pakaian, Long Sye menyuruh membuka tutup peti, untuk ia melihat wajah suaminya untuk penghabisan kali, sembari menangis, ia kata, Suamiku, oh, kau sungguh bersengsara. Sudah Hujins, jangan kau terlalu bersedih Sye Siong membujuk. Ia lantas menitahkan kedua budak menarik sinyonya, untuk dibujuki, sedang orang-orangnya di perintah lekas menutup dan memantek peti mati itu. Long Sye menjalankan kehormatan dengan menjura dalam terhadap suaminya itu, dengan suara sangat berduka. Ia kata, seorang kesatria terbinasa untuk orang yang mengenalnya, seorang wanita memberi wajahnya untuk orang yang mencintainya, maka itu suamiku, kau dapat melakukan. Tanggung jawabmu terhadap To'an To'ako, aku mana dapat tak bersetia terhadapmu. Habis mengucap itu, mendadak nyonya ini mengeluarkan gunting dari dalam tangan bajunya dengan apa ia terus menusuk mukanya berulang kali. Sye Siong kaget bukan main. Itulah di luar dugaannya. Ia pula tak dapat berlompat untuk menjegah. Di sisinya sinyonya ada budak-budak perempuan yang ditugaskan melayaninya. Di samping itu, luka didengkulnya bekas tikaman pedang To'an Kui Chiang membuatnya kurang leluasa bergerak. Maka ia melainkan menjublak mengawasi. Ketika beberapa budak dapat merampas gunting dari tangan sinyonya, muka Lousie sudah terluka dan berlumuran darah. Pedan seti sekali karena luka-lukanya itu, lenyaplah kecantikannya yang menggiurkan hati Sye Siong. Ketika itu Lousie meratap, Suamiku, baiklah kau mengerti, untuk anak kita, untuk sementara aku tidak akan mati dulu, maka sedilah kau maafkan aku. Kemudian budak perempuan kecil yang melayani Lousie memperpayangnya masuk ke ruang belakang. Sye Siong merasa sayang berbareng mendongkol dan gusar. Maka bagaikan gunung berapi meletus mendadak, dia deliki budak-budaknya dan mendam peratnya, apakah kamu semua bangka hidup? Kenapa kamu tidak mencegah? Sungguh celaka. Bagaimana ini bisa terjadi? Buat apa kamu masih berdiam saja di sini? Pergi semua. Ko Anke, atau kuasa rumah keluarga Sye, tanya perlahan, apakah perlu diundangi tabib untuk menolong Lousie? Sye Siong masih gusar, maka sebelah tangannya melayang, blok. Kau gila bentaknya. Apakah kau hendak bikin urusan jadi deketawi umum? Pernah apa kau dengan dia maka kau menjadi repot tidak keruan? Ko Anke itu lantas sadar kenapa Sye Siong sangat memerlukan Lousie. Tak lain tak bukan, itulah guna mengambil hatinya nyonya yang cantik itu. Sekarang sinyonya sudah rusak mukanya, wajahnya telah menjadi bercacat, dia tentu tak membutuhkannya pula. Setelah sadar, guna mengambil hati si majikan, ia cepat-cepat kata, ya, ya, aku tolol. Aku tolol sekali. Karena itu, ruang ini perlu dirombak, bukan? Sye Siong mengulapkan tangannya. Dia justru hendak mengatakan, peti matinya juga buang sekalian atau mendadak dia batal sendirinya. Sebagai melihat Liap Hang bertindak masuk seraya orang Sye Siong itu berkata, aku dengar kau lagi mengurusi jenazahnya Su Chin Su, kenapa kau nampaknya begini gusar? Liap Hang ini pernah adik misan dari Sye Siong, ia pun menjadi sebawahan. Di dalam halnya ilmu silat, Liap Hang juga jauh terlebih lihai. Banyak jasanya yang ia dapat mengandal dari bantuannya Opsir Sye Liap ini. Karena itu, di antara rekan-rekannya, cuma Liap Hang yang dapat datang atau masuk ke rumahnya tanpa pemberitahuan lagi. Sebagaimana kali ini orang Sye Liap itu masuk terus ke dalam, hingga dia mendengar suara bengis dari kakak Misan. Memang aku lagi sangat mendongkol karena urusan ini katanya Sengit. Kau lihat, masa di kolong langit ini ada perempuan yang begini tidak tahu diri. Aku perlakukan dah mirip permaisuri atau ratu, sampai aku tak menghiraukan kesialan, ruang ini aku jadikan ruang kebaktian untuk ia terhadap suaminya, tetapi dia tak memperdulikan kebaikanku. Ini, dia cuma ingat suaminya saja. Dia kata, wanita itu cuma untuk orang yang mengerti dirinya sendiri. Begitulah, setelah suaminya mati, dia merusak kecantikannya. Hektometer. Hektometer. Kalau aku tak tahan sabar, pasti aku telah membunuhnya. Liap Hang tertawa. Apakah kau maksudkan Suhujin? Dia tanya. Kalau benar dia, harus kau ingat dia lah wanita terhormat. Dia telah bakat tentang wanita-wanita setia dan putih bersih, tentang kitab-kitab pujangga, karenanya tak seharusnya kau memikir hendak mendapatkannya. Sekarang dia telah merusak wajahnya, dia justru harus dipuji dan dihormati. Kenapa kau umbar nafsu amarahmu? Buat apa kau membangkitkan kemarahannya? Laganya kalau kau mau menolong orang, kau mesti menolong sampai di akhirnya. Sekarang kau ganggu dia, kalau hal ini sampai terluar, pasti orang banyak akan mencelamu. Maka itu baiklah kau membiarkan dia berkabung untuk suaminya, supaya sebaliknya kau mendapat nama harum. Sebenarnya, terhadap sikapnya Loh Siai merusak wajahnya, Siai Xiong merasa sedikit kagum, maka itu, meski dia lagi mendongkol dan gusar itu, mendengar nasihatnya Liap Hang, lantas dia dapat menyabarkan diri. Baiklah, katanya. Dengan memandang kepada kau, suka aku memberi izin buat dia berdiam terus di sini. Biar dia nanti mengajari ilmu surat kepada anakku. Ketika itu, Loh Siai telah diantar ke dalam kamarnya. Oleh karena orang tahu Sia Xiong, si majikan lagi gusar, tidak ada orang yang berani datang merawatnya kecuali seorang budak kecil yang mulanya Siai Xiong mewajibkan mengurusnya. Budak ini baik, dia membalut lukanya si Nyonya, dia telah pergi kepada seorang pengawal untuk minta obat luka. Loh Siai meletaki kepalanya di bantal kepala. Bantal itu bersulamkan sepasang burung wanyoh atau bebek mandarin. Darahnya meleleh membuat bantal sulam itu, dibetulan sulaman wanyoh, menjadi penuh darah. Dengan dia berada sendirian, Nyonya ini tidak mendengar apa-apa lagi. Di dalam kesunyian itu, ia kata dalam hatinya, pastilah orang tidak berani datang melihat aku pula. Inilah lebih baik lagi. Sulong, suamiku, kau boleh tenangkan dirimu menantikan aku. Tiba-tiba Gordon tersingkap. Tanpa terdengar tindakan kakinya, seorang nona masuk ke dalam kamarnya itu. Ia menjadi kaget. Siapa kau? Ia tanya cepat. Care bagaimana kau berani menjenguk aku? Ia menyangka nona itu salah satu budak lainnya. Nona itu menyahuti perlahan, Ie-ie tiap, jangan kaget, jangan takut. Aku datang untuk menolongi kau. Akulah hilengsong. Ibuku ialah kakak misanmu, leng soat BWE. Ie-ie masih ingat, bukan? Lousie atau nyonya summenjublak bahna heran. Memang, nama kecilnya ialah Bong Tiap, artinya bermimpikan kupu-kupu. Nama itu tak ada yang ketahui kecuali teman-temannya semasa kecil serta suaminya. Sekarang nona ini mengetahuinya, bahkan ia dipanggil Ie-ie, bibi. Ia lantas menatap. Ia melihat seorang nona yang tidak dikenal, hanya Roman nona ini benar mirip dengan romannya soat BWE, kakak misalnya itu. Karena ini, ia tidak menyangsikan lagi. Ia girang berbareng kaget. Lantas ia cekalera teratangan si nona. Kau mirip benar ibumu katanya. Bagaimana caranya kau masuk kemari? Perbuatan nona itu pun mengherangkannya. Leng soat BWE gadisnya seorang pembesar, dengan low siye dia pernah milisan. Dia kakak karena usianya lebih tua 8 tahun. Ketika Bong Tiap baru berumur 11 tahun, soat BWE ikut ayahnya yang menjadi camkun dari seorang pembesar berpangkat siatau su di kota Lowlyong. Semenjak itu keduanya tak pernah saling bertemu pula. Seng Tempo telah lewat 21 tahun. Semasa masih kecil itu, soat BWE dan Bong Tiap saling menyayangi. Seng kakak baik hatinya, Seng adik cerdas. Pada masa usianya 8 atau 9 tahun, Bong Tiap pernah dengar orang tua omong halnya soat BWE tak menyukai pekerjaan yang menjadi kewajiban wanita, yaitu menyulam dan lainnya. Sebaliknya dia gemar ilmu silat, bahkan satu kali, ketika dia diuji dengan salah satu busu ayahnya, dia telah merobohkan busu itu. Hal ini Bong Tiap tak tahu pasti, maka ia tanyakan kepada kakak misalnya itu, sekalian ia minta diajari ilmu pedang. Atas itu soat BWE sembari tertawa kata padanya, kau cuma mendengar rocehan mereka. Siapa bilang aku mengerti ilmu silat pedang? Yang benar aku sering mengintai para busu lagi berlatih, dengan diam-diam aku menelatnya. Maka itu aku jadi mengerti beberapa jurus. Ayahku pembesar militer tapi orang masih mencertawakan aku yang mengerti sedikit ilmu silat, apapula kau. Buat apakah kau mempelajarinya? Bong Tiap memang tak ketarik dengan ilmu silat, ia minta diajari separuh bergurau, maka permintaannya ditolak kakaknya itu, ia dam saja. Tak lama ayah Leng soat BWE memangku jabatannya, dia menutup metode Long Tiong. Lalu sehabis itu, Bong Tiap tak mendengar kabar apa-apa lagi dari keluarga Leng itu. Ia tidak pernah menyangka kakak itu telah tersohor sebagai liah hiap, wanita gagah perkasa. Ketika kemudian Bong Tiap menikah, ia seperti telah melupai kakak Misannya itu. Sekarang, berselang 21 tahun, di saat ia menghadapi kemalangan ini, siapanya na gadisnya si kakak Misan muncul secara tiba-tiba. Bahkan nona itu, Seng Keponakan, hendak menolongnya. Leng Song sudah lantas menolongi bibinya itu mencegah darahnya keluar terus. Ia kata dengan perlahan sekali, Ie-ie, jangan takut. Tak ada yang tahu aku datang dan masuk kemari. Ie-ie jangan sangsi pula, mari aku gendong kau pergi. Loh Sye menggeleng kepala. Untuk Kuka sudah menempuh bahaya ini, aku sangat bersyukur terhadapmu, katanya. Akan tetapi, aku sudah mengambil kepastian, aku tidak mau pergi dari sini. Leng Song melengak saking heran. Dia jadi bergelisah sendirinya. Kenapa tanyanya cepat? Apakah Ie-ie kuatir tak sanggup aku menggendong Ie-ie keluar dari tempat berbahaya ini? Ie-ie jangan kuatir. Ilmu silatku belum dapat dibilang tinggi sekali tetapi semua busu di sini tak ada yang aku takuti. Aku percaya kepandaian kau, berkata Loh Sye. Sedari laku kecil telah ku ketahui ibumu pandai silat ilmu pedang. Kau putrinya, kau juga tentulah seorang wanita gagah. Oh, bicara tentang ibumu itu, aku dan dia telah tidak bertemu 21 tahun lamanya. Apakah ibumu baik? Baik sahut Leng Song singkat. Kapannya ibumu itu menikah Loh Sye menanya. Aku tak tahu hal menikahnya itu. Bagaimana dengan ayahmu? Dimanakah dia berusaha matanya si Nona menjadi guram? Ketika aku terlahir, ayah sudah menutup mata, sahutnya. IE-IE tiap, inilah urusan keluarga, dapat di belakang hari kita bicarakan pula perlahan-lahan. Aku tidak mengerti kenapa IE-IE tidak piau pergi. Menurut aku, ini bukannya tempat di mana IE-IE dapat berdiam lebih lama pula. Benar IE-IE telah merusak parasmu, untuk mematikan hatinya si orang Sye yang busuk itu, tetapi di mana IE-IE masih mempunyai sanak, buat apa IE-IE bernaung berlindung pada lain orang? Buat apa IE-IE berdiam di sini untuk hanya memandang cecongor orang? Nyonya sum menyeringai, ia tertawa sedih. Aku sudah mempunyai pikiranku sendiri sahutnya. Kelak di belakang hari kau bakal mengerti. Budak pelayanku bakal lekas kembali, kau pergilah lekas. Aku sangat kangen kepada ibumu, maka tolong kau tuturkan lagi pada sesuatu mengenai ibumu itu. Bagaimana caranya maka kamu mengetahui aku mendapat susah disini? Semenjak aku dilahirkan, aku tinggal bersama-sama ibuku, lengsong memberi keterangan. Kami tinggal di dalam sebuah desa kecil di kaki gunung Giokliongsan setiap hari ibu mengajari aku surat dan silat, cuma sebegitu, tak lebih, tak ada istimewa. Tahun yang baru lewat, ibu menganjurkan aku merantau. Aku telah masuk usia 18 tahun dan ibu bilang baiklah aku pergi mencari pengalaman, sebab kepandaian silatku sudah cukup maju. Ibu sekalian memberi tugas kepada aku, ialah untuk mencari kau, IEE. Pada tanggal 3 kemarin ini aku sampai di rumah engku, ipar ibuku, baru aku mendapat tahu IEE telah menikah dengan keluarga su. Justeru itu aku menjadi mendapat tahu juga bahwa pada tanggal 1 malam, IEE lenyap tidak keruanparan. Engku semua menjadi bergelisah memikirkan IEE. Lantas aku pergi ke tempat kediaman IEE, untuk mencari keterangan. Kebetulan aku bertemu seorang muridnya Toan Taihiap. Dia mengatakan bahwa juga keluarga Toan lenyap pada tanggal 2. Murid Toan Taihiap itu pun menyebut halnya pada tanggal 1 Anloksan telah lewat di dusun IEE. Lalu ketika dia pergi ke rumah gurunya, guna memberi selamat tahun baru, dia melihat rumen gurunya guram, beda daripada biasanya. Mendengar semua itu, aku menduga bahwa lenyapnya kedua keluarga mesti bersangkut praut satu dengan lain. Ibu pernah omong padaku halnya permusuhan di antara kedua keluarga An dan Toan. Mengingat bahwa orang tentu banyak yang mengenal Toan Taihiap, aku segera berangkat ke kota raja ini guna mencarinya. Tak usah aku menjelaskan lagi bagaimana caranya aku membuat penyelidikan, terangnya ialah aku berhasil mengetahui halnya IEE di bawah lari Anloksan kemudian lagi berkat bantuan seseorang, aku mendapat dengar perihal satu orangnya Anloksan omong tentang IEE ada di rumah orang sisya ini. Sebenarnya tadi malam aku hendak datang kemari, apa mau aku terhalang oleh suatu janji, maka itu baru sekarang aku tiba di sini. Habis menutur itu, si Nona memegang tangan bibinya itu. IEE tiap, katanya, menambahkan, sebenarnya apakah maksud IEE? Apakah ini disebabkan IEE hendak membalas sakit hatinya Iatio? Taruh kata itu benar, aku anggap paling baik IEE menyingkir dulu dari mulut harimau ini. Nanti bersama-sama ibuku IEE dapat memikirkan daya menuntut balas. Lo si tertawa meringis. Pembalasan sakit hati katanya. Bagaimana mudah untuk mengucapkannya? Istana Anloksan bukan seperti rumah ini. Dia mempunyai banyak pahlawan. Meski benar kamu ibu dan anak gagah perkasa, kamu yang berjumlah sedikit tak dapat melawan yang jumlahnya besar. Di samping itu, tugas menuntut balas untuk suamiku ialah tugasku sendiri. Maka itu tak dapat dalam urusan yang begini berbahaya, aku membuatnya kamu ibu dan anak nanti termit-termit. Apakah dengan berdiam di rumah keluarga siya ini, IEE dapat menuntut balas? Tanya lengsong heran. Dapatkah IEE membinasakan Anloksan? Saking bingung, Nonahi mengeluarkan pertanyaannya itu. Ia menyesal. Aku lemah, tetapi aku dapat berpikir kata dia, suaranya dalam. Untuk mencari balas tak selamanya orang mesti mengandalkan golok atau pedang. Aku sudah mengambil keputusannya, tak dapat itu diubah. Pergilah kau pulang, kau sampaikan hormatku pada ibumu, kau tanyakan kewarasannya. Bilangi juga bahwa aku sangat bersyukur kepadanya, bahwa selanjutnya tak usahlah ia pikirkan pula padaku. Suara Nyonya Suparau tetapi itulah suara pasti, seperti pastinya air mukanya, meskipun muka itu mandi darah. Maka itu dia nampak menjadi keren. Sebenarnya Leng Song tidak puas, akan tetapi ia tidak sanggup mengubah lagi putusannya Nyonya itu, maka ia terpaksa berdiam. Tak mau ia membujuk pula. Tapi ia tanya, Ie, masih ada apa lagi pesanmu? Coba kau tarik dekati aku ayunan itu, minta si Nyonya. Aku ingin melihat anak perempuanku. Leng Song menurut. Anak itu merasakan goncangan, dia membuka matanya, rupanya dia melihat muka ibunya lain daripada biasanya, lantas dia menangis. Diam, manis Lousie memujuki bayinya itu, yang ia tepuk-tepuk perlahan. Jangan takut. Meski Roman ibumu menakuti tetapi hatiku tetap menyayangimu. Anak itu seperti mengerti perkataan ibunya, dia berhenti menangis. Leng Song menyaksikan itu, ia terharu bukan main. Lousie berpaling kepada si Nona. Mengenai Tuan Tai Hiap, kemarin aku mendengar satu kabaran hal dia, katanya. Karena menolongi suamiku, dia sudah bertempur DCN Geni pahlawan-pahlawan. An Loxan dan telah terluka parah karenanya hanya entahlah, bagaimana keadaannya, dia mati atau tidak. Dapatkah KKM menolongi aku mencari dia? Memang aku hendak memberitahukan kau, iiii, kata si Nona kemarin. Malam aku telah bertemu dengan Tuan Tai Hiap. Dia baru saat lolos dari istananya. An Loxan dia menyingkir ke sebuah kuil tua. Habis bagaimana dengan dia si Nyo nyatanya, bernapsu. Benar, dia telah terluka parah. Akan tetapi dia belum mati, Leng Song menjelaskan mengenai Tuan Kui Chiang. Lousie kaget berbareng girang, hingga ia berdiam sekian lama. Kalau nanti kau bertemu pula dengannya, kata ia selang em, mi tolong kau sampaikan sepatah dua perkataanku. Iyalah kami Ibu Ilem titik mak berada di dalam gua Harimau, meski aku berkeputusan merawat anakku mi, harapanku tipis sekali. Segala apa sukar dipastikan dari sekarang, maka itu karena aku tidak ingin mensiasiakan putranya, apabila Pul Krem Biafaj sudah besar dan dewasa, baiklah dia mencarikan jodoh lainnya, supaya putranya itu dapat menikah. Leng Song heran. Oh, kiranya Ie Ie berbesan dengan Toan Tai Hiap, kat M.Y.A. Ketika itu terdengar tindakan kaki di luar. Sudah waktunya kau pergi, kata Lousie menghela nafas. Leng Song pun menarik nafas. Ie Tiap, rawatlah dirimu baik-baik pesannya. Pesanmu ini akan aku ingat baik-baik. Nonahi lantas menyingkirkan diri dengan naik ke atas genteng. Segera juga budak pelayan datang bersama dua orang ngopsir, yang satunya ialah yang Lousie sebut sebagai Liap Hang. Mereka itu datang membawakan obat luka buat sinyonya. Matanya Liap Hang tajam. Ia melihat sesosok bayangan berkelebat. Ia terkejut. Lantas ia menghentikan tindakannya seraya terus berkata, tak dapat aku masuk ke dalam kamar hujin. Siow Hang, kau saja yang menolongi menyampaikan hormatku. Bukankah kau masih ingat caranya menggunai obat luka itu? Oh, Saudara Lao, tolong kau menjelaskannya lagi sekali. Musuh Si Lao itu menjadi pujaannya Siow Hang, maka Siow Hang meminta obat luka kepadanya untuk Lousie. Kebetulan sekali mereka bertemu dengan Liap Hang. Aturan rumah tangga Siya Syong keras. Siow Hang ketahui itu, maka ia tahu juga, ia dapat dihukum Siya Syong apabila Siya Syong ketahui ia mencari obat untuk Lousie. Tapi, bertemu. Dengan Liap Hang, keduanya selamat. Liap Hang ketahui maksud orang, dia suka menolongi. Ada bersama dia, sekalipun Siya Syong sendiri tak akan menghukumnya. Liap Hang membiarkan dua orang itu berbicara, ia keluar seorang diri. Setelah melihat ada orang di dekatnya, ia lompat naik ke atas genteng. Selagi ia mengawasi kelilingan, tiba-tiba ia merasakan angin menyambar, lalu ujung pedangnya lengsong sudah diarahkan terhadapnya. Nonahi lantas berkata perlahan, kau jangan bersuara, aku tidak mau membunuhmu Es. Liap Hang menoleh dan melengak. Ia melihat seorang nona cantik berdiri di hadapannya, pakaiannya singsat, Romani agagah. Liap Ciyangkun, aku tahu kaulah seorang baik, kata lengsong selagi orang mengawasi padanya. Bahkan selanjutnya aku masih mengharap segala bantuanmu untuk Lousie. Lega Hakti Liap Hang. Sekarang ia ketahui orang datang untuk menolong Lousie. Jikalau Lousie terancam sesuatu, lengsong memesan, tolong kau mengirim orang memberi kabar pada ibuku di Dusun Sekong Tin di Gunung Giok Liyong San. Ibuku dipanggil soat BWE, asal namanya disebutkan, seluruh penduduk mengenalnya. Mengenai kau, Liap Ciyangkun, aku menyayangimu. Kau baik dan gagah, mengapa kau kesudian menjadi kaki tangannya orang jahat? Umpama kata di belakang hari kau tak dapat tempat pada An Loxan, kau boleh menjauhkan diri, nanti aku membicarakan halmu kepada Toan Tai Hiap, supaya Toan Tai Hiap memberikan suaranya untukmu, agar dengan begitu tidaklah kaum Kang Ou nanti memandangmu sebagai musuh. Liap Hang terkejut mendengar si Nona menyebut nama Leng Soat BWE, sampai sekian lama baru ia dapat menenangkan diri. Terima kasih untuk kebaikan hati kau ini, Liyah Hiap, kata ia kemudian. Untuk Long Si Ye, di mana tenagaku sanggup, aku bersedia memberikan bantuanku. Aku pun mohon bantuan Liyah Hiap, yaitu apabila Liyah Hiap bertemu Toan Tai Hiap, tolong sampaikan hormatku kepadanya serta tolong mintakan maafnya yang aku terpaksa menempur padanya. Baik sahut si Nona. Asal kau bertujuan menjadi orang baik, tidak nanti Toan Tai Hiap memusuhkanmu. Habis berkata, Leng Song menarik pulang pedangnya, terus ia berlompat pergi, hingga sekejap saja ia lenyap seperti asap buyar. Ia berlalu dengan hati lega tanpa merasa bahwa saking percaya pada Liap Hang, ia telah membocorkan tempat kediaman ibunya. Fie. Sementara itu Leng Chein yang bersama Tiat Molek mengantarkan Toan Kui Chi yang berangkat ke Tau Kece, selama tiga hari telah dapat melakukan perjalanannya dengan hati lega. Di tengah jalan itu tidak ada terjadi sesuatu. Di hari keempat, tibalah mereka di Pengelau. Dari situ, lagi dua ratus li, akan tibalah mereka di tempat yang menjadi lingkungan pengaruh Tau. Selama itu, kesehatannya Toan Kui Chi yang maju pesat. Dia dapat dahar bubur. Chein dan Molek menjadi semakin lega hati. Hari itu selagi kereta keledai jalan di jalanan pegunungan, mendadak terdengar suara mengaungnya Hiang Cian, yaitu panah yang dapat bersuara nyaring. Menyusul itu, yang menjadi suatu isyarat, dari pengkalan gunung terlihat munculnya dua orang penunggang kuda. Berpakaian hitam. Ah, itulah segala bangsa cilik yang matanya buta. Kata Tiat Molek tertawa. Mereka menganggap kita seperti kambing-kambing gemuk, tak taunya mereka melanggar dato. Kedua penunggang kuda itu sudah lantas mengasih dengar suara, yang duduk di kereta itu. Apakah Tai Hiap Toan Kui Chi yang? Cecu kami mengundang Tai Hiap. Tiat Molek heran. Aneh. Orang justru datang mengundang katanya seorang diri. Dua orang ini bukan orang-orangnya ayah angkatku. Tempat, ini bukan wilayah pengaruhnya Ong Pek Tong. serta di sini juga belum pernah terdengar ada mengeram penjahat asal lain tempat. Ah, siapakah mereka? Toan Kui Chi yang mendengar suara orang, ia menyingkap tenda. Kereta. Aku tidak kenal dua orang itu, kata ia. Lam Hiante, tolong kau bicara dengan mereka itu, untuk menyampaikan penolakanku. I sebenarnya Tiat Molek ingin sekali maju bicara akan tetapi Lam Chi yang sudah mendahului ia, terpaksa ia berdiam diri di atas kereta, menemui Kui Chi yang. Aku numpang tanya, siapakah itu cecu kamu yang terhormat? Ceng tanya setelah menghampirkan kedua penunggang kuda itu. Kalau nanti Toan Tai Hiap sudah bertemu dengannya, tentu Tai Hiap akan mengenalnya sendiri sahut satu di antara kedua penunggang kuda itu. Toan Tai Hiap sedang sakit, kata Lam Chiang, kami dalam perjalanan buru-buru mengantarnya pulang ke rumah senaknya di Toan Tai Hiap, karena itu jikalau cecu kamu ialah sahabatnya Tai Hiap, justeru dari sini ke Toan Tai Hiap cuma seperjalanan dua hari, silahkan minta ia berkunjung saja ke Toan Tai Hiap untuk dapat bertemu satu dengan lain. To Kenggau Ho, lima hari mau dari To Kece, menjadi pemimpin rimba hijau di utara, karena itu Lam Chiang tak sanksi-sanksi untuk bicara dengan sebenar-benarnya, bahkan ia sengaja memberitahukan itu dengan maksud menggerta agar pertempuran dapat dicegah. Kedua penumpang kuda itu tak berubah parasnya mendengar disebutnya To Kece. Yang satu malah berkata, tentang Toan Tai Hiap kurang sehat kewarasannya, siang-siang kami sudah mendapat tahu. Justru karena itu maka cecu kami mengundangnya. Cecu ingin, karena pernahnya terlebih dekat, baiklah Toan Tai Hiap berobat di tempat kami saja. Yang lainnya lantas menambahkan, nama besar Toan Tai Hiap telah lama kami dengar, Sungguh kebetulan hari ini Tai Hiap lewat di sini maka itu biar bagaimana, kami harus dapat mengundangnya datang ke benteng kami untuk bertemu dengan sekalian saudara kami. Lam Chiang orang Keng Oulung, mendengar suaranya kedua orang, ia lantas bisa menduga bahwa orang yang disebut Cecu, ketua benteng, oleh dua orang ini pasti mengandung maksud tidak baik terhadap Toan Kui Chiang. Bahkan dia mesti musuh. Rupanya musuh hendak merampas Kui Chiang selagi Kui Chiang sakit, supaya Kui Chiang tidak dapat membantui Tau Kece. Ia pun percaya, Cecu itu sebenarnya tak bersahabat dengan Kui Chiang. Kalau tidak, tidak perlunya dia tak mau muncul sendiri ataupun mengirimkan saja kartu namanya. Walaupun demikian, ia masih dapat berlaku sabar. Cecu kamu baik sekali, kebaikannya itu diterima oleh Toan Tai Hiap, berkata ia. Tetapi keluarga Tau itu sanaknya, sudah selayaknya dia harus pergi dulu kepada sanaknya itu untuk membuat pertemuan. Tai Hiap lagi sakit, tak dapat ia bertemu dengan kamu, cuan-tuan. Maka itu dia telah memesan padaku untuk meminta kamu menyampaikan pada Cecu kamu. Andai kata Cecu kamu itu tidak dapat berkunjung ke Tau Kece, nanti saja setelah sembuh, Tai Hiap akan pergi berkunjung kepada Cecu kamu itu. Dua penunggang kuda itu mengasih lihat Lomen Tawar. Benarkah Toan Tai Hiap mengatakan demikian kata yang satunya? Baiklah, anggap saja demikian jawabannya atas undangan kami. Tapi kami menerima perintah Cecu, maka itu kami sendiri yang minta Tai Hiap suka menemui Cecu kami. Habis berkata begitu, orang itu berseru, maka lantas dari pelbagai rumpun-rumput dan aling-alingan batu besar terlihat keluarnya kawanan berandal dengan semuanya mebekal senjata masing-masing. Lam CLN menjadi mendongkol, maka dengan menerbitkan suaranya ring, ia menghunus golok mustikanya, lalu dengan goloknya itu ia menuding kedua penunggang kuda tersebut. Apakah perbuatan kamu ini bukannya menyulitkan orang ia menegur? Kamu memaksa, baiklah. Karena kamu menghendaki begini, aku lempat, suka aku mewakilkan Toan Tai Hiap melakukan perjalanan ke benteng kamu itu. Hanya, terlebih dahulu baiklah kamu tanya goloku ini dia suka mengijankan aku pergi atau tidak. Orang kamu sudah kumpul atau belum? Silahkan mereka maju berbareng. Dua orang itu terkejut mendengar disebutnya nama lempat, mereka mengawasi sekian lama, lantas mereka saling memandang. Cuma sebentar, keduanya tertawa lebar. Kiranya lem tai hiap dari Gui Chiu kata yang satu. Maaf, kami benar-benar kurang hormat. Hanya, lem tai hiap, suara riu barusan ternyata memandang enteng sekali kepada kami. Kami orang-orang tak ternama, tak berani kami menempur kau satu dengan satu, tetapi juga benar kami bukannya bangsa kurcaci, yang gemar akan kemenangan main keroyok. Maka itu, kebetulan kami berdua saudara pernah mempelajari semacam ilmu golok, justru ada ini ketika yang bagus, ingin kami mohon tai hiap memberi pelbagai petunjuk kepada kami. Apakah tai hiap sudi? Atau kalau tai hiap menganggap permohonan kami ini tidak adil, nah silahkanlah itu saudara kecil si tiat yang berada di atas kereta datang kemari untuk bermain bersama-sama. Kami tahu bahwa kami bakal kalah, tetapi kami akan rela menerima kekalahan kami itu ceing tertawa dingin. Jikalau tuon-tuon pasti ingin menempur kasih orang si lem, tentu selalu suka aku menemani kata ia. Tuon-tuon maju satu orang, akan aku menyambut dengan sebatang goloku ini, andai kata tuon-tuon maju berdua berbareng, aku akan menyambutnya dengan ini golok sebatang juga. Dua penunggang kuda itu lompat turun dari kudanya masing-masing. Keduanya tertawa keras. Benar-benar lem tai hiap orang gagah perkasa kata yang satu. Baiklah, kami berdua saudara akan mempertunjuki kejelekan kami. Tetapi, tai hiap, tak sanggup kami menerima. Kata bertempur dari tai hiap barusan, kami cuma mohon pengajaran. Karena golok tai hiap sangat tajam, kami juga mohon sukalah tai hiap berlaku murah hati. Kata-kata yang bagus. Kata-kata yang bagus ceing berseru. Tuon-tuon, jangan kamu terlalu merendah. Karena kamu cuma ingin melatih ilmu silat kamu dengan aku si orang silem, baiklah, mari kita main-main hanya sampai batas saling toal, jadi di antara kita tak ada soal siapa kalah siapa menang. Kedua orang itu menghunus golok mereka. Silahkan tai hiap memberikan pengajaran katanya. Eh, tunggu dulu mendadak ceing berkata. Dua orang itu heran hingga melengak. Ceing memasuki goloknya ke dalam sarungnya, ia menoleh ke arah kereta untuk berkata nyaring, molek, mari kita tukar golok kita. Ia pun meloloskan golok dari pinggangnya, terus dilempar ke kereta. Molek menyambuti dengan heran. Tuon Kui Chiang sambil rebah kata perlahan, molek, serahkan golok di pinggangmu kepadanya. Kui Chiang sebagai juga ceing, adalah bangsa tai hiap, orang gagah sejati, maka itu dengan golok mustika atau pedang mustika, mereka tak sudi membinasakan segala orang tak ternama, tetapi kedua lawan ini telah menyebut mereka tak mau main keroyok, jadi CLN tak suka pakai golok mustikanya itu. Terpaksa molek melepaskan goloknya dan melemparkannya pada CLN. Lampet menyambuti golok untuk terus berkata kepada kedua lawan, cuon tuan lah cuan rumah, karena tetamu tak dapat berlaku lancang, silahkan cuon tuan yang mulai. Baik sahut dua orang itu. Kami menurut perintah. Kami cuma minta tai hiap suka memberi maaf dan tak berlaku sungkan. Habis itu keduanya mulai menyerang. Mereka itu menceka golok, satu di tangan kiri, satu di tangan kanan, masing-masing dibantu jeriji tangannya yang kosong. Golok mereka tadi dicabut dengan berbareng dengan suara seret yang nyaring. CLN heran kapan ia sudah melihat care orang menyerang. Nyata ia salah menyangka. Tadinya ia menduga orang ialah orang-orang tak ternama, tak taunya serangan mereka itu lantas menjadi hebat, suatu tanda mereka itu pandai sekali menggunai goloknya masing-masing. Li Hai Lam Chen. Di saat golok menghampirkan batok kepalanya, ia bersiul keras dan nyaring, rubuhnya pun bergerak, goloknya diangkat ke atas, menyambut serangan dasyat itu. Teranggak demikian suara yang nyaring, hingga dua kali. Dengan begitu juga terpisahlah golok-golok mereka. Bagus dua orang itu memuji. Tapi, meski mulut mereka memuji, berdua mereka maju pula, guna mengulangi serangan mereka, dari kiri dan kanan. Yang satu dengan golok di tangan kanan, yang lain dengan golok di tangan kiri. Rapat dan erat. Penyerangan mereka itu, pula sempurna caranya mereka memelah diri. Tiat Molek menonton dari atas kereta, ia kagum dan berkhawatir. Tiga buah golok berkelebatan hebat sekali, turuh dan naik sangat pesat, lah tidak menonton lebih lama lagi atau mendadak ia terkejut sendirinya. Kata ia dalam hatinya, bukankah mereka itu berdua yang dipanggil Im Yang Chu, itu dua saudara Chiu yang kesohor? Pantas mereka ketahui namaku. Dua saudara Chiu itu, yang sulung bernama It Leong dan Yang Bung Su Yit Hou. Mereka biasa bekerja dalam dunia Hek Chu atau Jalan Hitam, berusaha tanpa modal. Untuk wilayah seliang, mereka dikenal baik sebagai Tokak Chu atau Begal Kaki Tunggal. Itu artinya begali yang biasa bekerja sendiri, tanpa kawah lain orang. Hanya di dalam halnya mereka ini, mereka berdua saudara bekerja sama. Di waktu bertempur, mereka pun masing-masing, menceka golok di tangan kanan dan di tangan kiri. Disebabkan sifat si kakak lebih licik dan si adik lebih terbuka, mereka dijuluki Im Yang Tu itu, ialah si golok Im dan si golok Yang. Tiat Molek turunan leluhur penjahat, semasa hidupnya ayahnya, Tiat Kun Lun, ayah itu bersama-sama Tau Leng Ciok dan Ong Ive Katong mendapat julukan Lok Lim Sempa atau Tiga Jagolok Satu Im, Rimba Hijau. Karena itu, ia kenal baik banyak penjahat, atau sedikitnya pernah mendengar nama saja. Dalam hal ini, ia lebih menang daripada Leng Ijerin tak peduli berpengalaman. Mengetahui orang I ala Im Yang Tu, Molek menjadi berkualu untuk kawannya itu. Paman Leng tak kenal asal usulnya dua saudara Chiyo ini, dia kena diakali katanya dalam hati. Begitulah Paman Leng tak menggunai gelof mustika hanya memakai golok biasa saja. Berbareng dengan itu, bocah syetiat ini juga heran mengenai I Iliong dan Ithou. Sebagai Tokatul, dua saudara itu tersohor ilal TM Jalan Hitam, selalu mereka bekerja berdua, tak pernah mereka BS kawan lain orang, maka itu heran sekarang mereka muncul dan bekerja bual apa yang disebut Cechu, ketua benteng atau rombongan penjahat lainnya. Pikirnya, apa mungkin mereka sudi merendahkan diri bekerja di bawah perintah lain orang dan rela menjadi hanya Tawabak, pemimpin sebawahan? Lam Cien bertempur hebat dengan dua saudara Chiyo itu, ah, luk mereka terus berkilauan, tubuh mereka berlompatan, sebentar Iapal sebentar bercerai. Mereka bergerak dengan pesat dan lincah sekali malah orang biasa jadi kabur melihati golok-golok berkeredepan. Seru DM LUA mereka bertempur, molek menjadi tambah berkhawatir. Pengasih bocah bingung, ia dikejutkan bentakan Lam I Jein disusul dengan suara beradunya keras senjata mereka itu, lalu bertiga mereka mencelat mundur masing-masing, terpisah satu dari lain. Parasnya dua saudara Chiyo menjadi pucat lalu guram. Mereka mendapatkan goloknya masing-masing tinggal separuh, sebab golok mereka itu pada buntung-kutung. Lam Cien di lain pihak berdiri tenang, hanya dengan menyekal terus goloknya, terus ia menjura, sembari memberi hormat itu, ia kata tenang, terima kasih sudah suka mengalah. Sekarang dapatkah kami dibiarkan berlalu bersama-sama kereta kami? Chiyo mengurungi goloknya kedua lawan sedang goloknya sendiri golok biasa, tak heran ia membuat musuh-musuhnya menjublak. Mereka itu kagum dan heran. Itulah bukti bahwa tenaga dalamnya jauh terlebih mahir. Kawanan penjahat semua mengulur lidah dan matanya mendelong. Setelah sunyi sejenak maka dari antara tumpukan-tumpukan batu yang kacau terdengar siulan nyaring dan lama, menyusul mana terlihat munculnya orang yang bersiul itu. Dialah seorang yang berusia masih sangat muda, ditaksir baru lebih kurang 20 tahun, romen dan dandanannya mirip pemuda pelajar, sedang di tangannya terdapat sebuah kipas, yang ia pakai mengipas perlahan tak hentinya. Hanya, apabila diawasi terlebih lama, nampak dalam kehalusan macam itu tersembunyi sifatnya licik atau sesat. Ketika mulanya dua saudara Chiyo memegat kereta, sampai berkumpulnya semua kawan penjahat, orang muda itu tak nampak, jadi teranglah dia baru tiba. Lam Cien Heran. Ialah orang ulung dan berpengalaman dan waspada. Sekalipun tengah berkelahi, ia masih mengambil kesempatan akan kadang-kadang melirik ke sekitarnya, dan telinganya dipasang juga. Sejak tadi tak pernah ia melihat anak muda itu, tak pernah ia mendengar tindakan kaki. Jadi, sedari kapan anak muda itu tiba di situ? Begitu melihat pemuda pelajar itu, kawanan berandal bertempik sorak. Mereka girang bukan main. Cuma dua saudara Chiyo yang mukanya berubah menjadi merah saking jengah. Mereka melemparkan golok buntung mereka, akan berkata sukar kepada si pemuda, si yang cecu, kami berdua saudara menyesal. Anak muda itu sebaliknya, tertawa manis. Memang mana bisa kamu mengganggu Lam Tai Hiap katanya. Biarlah aku sendiri yang memaksa mengundangnya. Ia mengangkat kipasnya, ia menghadapi Ceng sambil tertawa, terus ia kata, kami mengundang dengan sesungguhnya hati, apakah benar-benar Lam Tai Hiap dan Toan Tai Hiap tak sudi memberi muka kepada kami? Si yang cecu mengundang kami berulang-ulang, kami sangat berterima kasih, menjawab Ceng, hanya menyesal sekali, tak dapat aku menerima undangan cecu, terpaksa aku mesti menampik. Sekarang ini Toan Tai Hiap lagi sakit dan istrinya lagi mengharap-harap kedatangannya di Tau Kece. Tentang itu tadi telah aku jelaskan pada kedua hiocu dari perbentengan siau cecu. Aku mohon dimaafkan saja. Pemuda itu melirik, dia tertawa. Sungguh sayang aku sendiri yang telah meminta lengcian perintahan kata dia. Karena itu, tak dapat tidak, mesti aku mengundang Lam Tai Hiap beramai. Bagaimana sekarang? Lam Tai Hiap, maafkan aku, ingin aku mengutarakan sesuatu yang kurang pantas. Tak peduli Tai Hiap beramai ingin lekas-lekas melanjuti perjalanan kamu tetapi pasti aku mesti menahan kamu. Hati Ceng menjadi panas. Itulah paksaan. Tak sudi ia dipengaruhi. Orang. Baiklah ia menjawab dalam murkanya, suaranya keras. Jikalau siau cecu mempunyai kepandayan untuk menahan kami, persilahkan. Sekarang ini percuma kita ngoceh saja. Anak muda itu sabar sekali, dia tertawa pula. Sungguh Tai Hiap jujur dan polos katanya. Baik. Hendak aku mengandali kipasku ini untuk main-main sejurus dua jurus dengan Tai Hiap. Menutup kata-katanya itu, ia maju seraya lantas menyerang. Dengan ditutup, kipah si anak muda bergerak sebagai poan keampit, senjata yang merupakan alat tulis. Jadi itulah senjata peranti menotok jalan darah. Yang diarah pula jalan darah kinceng dari Lem Cien. Cepat dan lincah tangan pemuda itu bergerak. Pantas dia jumawa, kiranya liahai ilmu totoknya, pikir jago si Lem ini, dia tak ada di bawahan Ubuntu. Karena ini, sahabatnya Toan Kui Chiang ini berlaku sabar dan waspada. Ketika kipas mengancam, ia tidak lekas-lekas menangkis atau berkelit mundur atau nyamping. Sebaliknya ia menanti. Lepas tanganmu ia berseru ketika serangan tiba. Ia menyambut dengan belakang golok, menghajar senjata orang itu. Berbareng dengan itu, si anak muda juga berseru, lepas tanganmu. Itulah sebab tanpa menanti kipasnya dibikin terpental, dia sudah membaliknya, buat dipakai menempel belakang golok lawan. Kedua senjata bentrok keras, lalu kipas si anak muda terpental, hanya kipas itu tak lepas dari cekalan. Golok Cien sendiri tak bergeming. Dengan begitu orang si Lem ini menang unggul sedikit sekali, hingga lebih suruh apabila mereka dikatakan seimbang. Anak muda itu tidak kaget, dia bahkan tertawa. Dua-dua tak melepaskan tangannya katanya, gembira. Mari lagi. Mari lagi. Kita coba pula. Dan dia menggeser tubuhnya maju, tindakannya yang pertama ke samping, lalu disusul dengan tindakannya yang kedua, maka juga dilain saat dia sudah berada di sebelah belakang lawannya, untuk dengan sama gesitnya mengulangi serangannya, kembali menotok jalan darah. Hanya kali ini dia mengarah jalan darah Hang Hu. Punggungnya Lem Cien seperti ada matanya, ia lantas menyampok ke belakang, menangkis sambil menyerang. Senjatanya panjang, senjata lawan pendek, Maka itu sebelum ujung kipas si anak muda mengenai sasarannya, goloknya sudah mendahului memapas kelengannya anak muda itu. Pemuda itu terkejut, dia lantas menarik pulang tangannya, kipasnya diputar naik, guna disinkirkan. Pundaknya pun dikasih turun. Akan tetapi dia masih terlambat sedikit. Senjata mereka berdua bentrok dengan mengasih dengar suara nyaring. Ia kaget karena telapakan tangannya terasa nyeri. Ilmu golok yang bagus dia memuji sambil dia lompat mundur tiga tindak. Lem Cien telah memutar tubuhnya, dengan lantas ia maju menyerang. Ia seperti tidak mau mengasih hati. Dengan begitu ia mencegah si anak muda dapat berlompat mundur lebih jauh, dia mesti melayaninya walaupun dia menjadi repot. Terus Cien mendesak. Ketika ia membacok dengan jurus menghajar gunung Hoasan, ia berseru keras. Goloknya menyambar dengan mengeluarkan suara angin menderu. Bagus berseru si anak muda. Dia berkelit dengan mendak, habis itu dia lompat mencelat dengan jumpalitan jauhnya satu. Tombak. Nyata dia gesit sekali dan nyalinya besar, walaupun terdesak, hatinya tetap tabah. Penyerangannya Cien itu dilakukan dengan tenaga delapan bagian, tetapi si anak muda menggunai tipu huruf lolos, dia dapat menyelamatkan dirinya, karena itu, dia lolos dengan kipasnya tak terlepas dari cekalan. Biar bagaimana Cien kagum. Dalam dunia Kang Ong sekarang ini muncul orang-orang muda yang liahai, katanya di dalam hati. Dulu hari sewaktu usiaku sebaya ini, aku tidak selihai dia ini. Pengah orang memikir demikian, si anak muda menggunai ketika untuk menyerang. Dia tak menjadi kapok atau takut. Dia maju sambil berlompat. Benarkah kau hendak mengadu jiwamu? Tanya Cien keras. Ia menegur sambil membabat ke bawah, guna memapas kedua kaki lawannya. Melihat datangnya bahaya itu, si anak muda mengangkat kedua kakinya. Sambil membebaskan diri itu, dia menyerang terus, mengarah alisnya lawan. Dia menotok jalan darah yang pek. Itulah hebat. Itulah perlawanan mati hidup bersama. Kalau Cien menyerang terus, ia bisa berhasil, sebaliknya, alisnya bisa tertotok. Ia bersangsi, karena ia anggap ia bukan menghadapi musuh besar. Di samping itu ia merasa suka kepada si anak muda untuk kegesiptan dan nyali besarnya. Demikian ia menarik pulang goloknya, sambil menangkis, ia mundur. Si anak muda benar berani dan bandel. Justeru lawan itu mundur, justeru dia merangsak. Dia membalas menyerang. Mau atau tidak, Cien mesti main mundur. Keras rangsakan anak muda itu. Kalau Cien menyayangi si anak muda itu, anak muda itu sebaliknya. Dia justeru hendak membuat nama Cien yang sudah tersohor sebagai seorang petualang besar, sebagai jago pengembaraan, ingin dia merobohkannya. Supaya dia menggantikan mendapat nama besar itu. Dia masih muda dan baru saja muncul, kalau dia dapat pecundangi seorang jago tua, tidakkah namanya naik seketika? Itulah sebabnya dia berani berlaku nekat, untuk roboh bersama. Pemuda itu berpikir demikian. Tak dia pikir lebih jauh bahwa percuma dia mengadu jiwa secara begitu. Cien bisa terluka, tapi sama-sama terluka, dia yang lebih celaka. Sebab dia pasti bakal buntung kedua kakinya. Tak gunanya kalau dia menjadi bercacat, tak dapat berjalan.